EXP. Kayaknya disini menurut gua Lovray punya Gaussian. Karena Gaussian bisa untuk counter funny setidaknya ya. Oh, udah sementara kita lihat masih ada langsung aja cripple, langsung ke arah Rauless. Rauless mencoba untuk mundur. Dan itu lucu banget ya kayak Oropop gitu ya. Bulet gitu ya? Iya, bulet. Sementara kita lihat disini Donggi terkena cukup banyak damage. Ada Ades juga mencoba untuk follow up. Gila, mata banget deh. tapi Lord apa apa yang mencoba dicolong nih kayaknya mencoba untuk dicolong tiga lawan dua apakah berhasil di sekitar di sini masih ada di dapatkan di sana sama ada dancing black round mencoba untuk sayu tapi don't keep bisa mengurang flikernya ada flikernya ada flikernya lagi dapat dari ades dong kita pegang sepati double kill untuk carry Wow dari action jadi blunder ya jadi blunder seperti awal-awal kena blunder terus tapi Jess no limit sini ada pakai Sius bisa digoceh gak Oke maka listirah ya buffet di sini ya kayaknya enggak bakal distil deh ama goshennya masih main aman tapi sayang sekali goshen di sini nggak punya buff ya agak pemakaian mananya agak sedikit boros dan ada bulat-bulat ke sana Halo Halo dan aku rasa ini bakal diambil tapi terlalu telat kalau diambil kenapa enggak tadi pas yang lain pada mati kalau sekarang udah pada hidup semua kasih nggak bisa udah pasti nggak bisa semua pasti bakal dikontes dan sementara kita jess udah level tiga ya pakai Natalia Natalia bisa sakit banget nih dan sementara kita masih ada cable juga Aura dan masih ada Phantom Blade dari Ars masih bisa kabur level 3 level 4 bisa kalah gitu agak liar ya Fanny nya tadi nggak sopan main lewat-lewat aja ini bukan Fanny darat kayaknya Oh masih ada charge juga gitu lah masih ada barrier kita jadi empat lawan tiga masuk buat dua lawan tiga dan sepertinya empat kalau saya ades yang bakal diambil masih ada kripple jenis 1 looking for double tapi kita masih bisa dikating-kating Ios mencoba untuk maju dan berhasil diambil ga dikasih pulang ga dikasih pulang maunya digoyang lagi-lagi berhasil ngambil tertal pertama nggak bakal ada kontes kayaknya disitu tapi kalau ada kontes udah ada Epo seorang tuh liat oke dan udah nggak ada energi ayo jalan kaki padinya kayaknya disitu jalan kaki pulang dulu seyo isi energi gua main Fanny tuh beli sepatu gua soalnya gua main di darat gua kalau bisa pakai Fanny pakai Flicker kalau udah nggak punya energi loncat aja lah kabur sementara masih ada barrier juga ades nggak bisa manjut tapi Nier harus pulang dari sini kayaknya Ivo C sport nggak terlalu agresif kayak tadi ya Iya kalau tadi ya sekarang udah agresif lagi tapi sekarang romantis oh manis manis manja manis manja aja nggak terlalu gitu ya Yoi dan sementara kita kayak sius dan juga Raules bakal ngambil buff sama-sama dan dikasih ke Cassius ya ini bakal jadi ini bahaya banget untuk matchnya terutama Aurora karena emang dia punya dua assassin dan satu fighter yang bisa nyulik-nyulik kayak si Chou ini apalagi Natalia easy kill banget ke Aurora ya cuma berapa kali hit kalau udah punya Aurora juga nggak punya escape tuh itu yang jadi sayangkan dan ya masih ada Raules sekarang tapi kita lihat disini Ars masih mencapai kembali lepon ada Aurora juga oke berhasil ya oh my god 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 double kill Africa donkey tapi itu ah sayangkan energinya abis di dalam tower gila itu baru dia sengaja kayak ngasih si orangnya Maju dulu terus dia langsung force dia pakai air frame nya buat itu bagus banget ya tapi ayo ayo solo kill ah easy kill Raules Guzion Guzion gila itu yang aku bilang dia bisa counter funny karena demikian dikeluarkan sedia apalagi dia udah punya life still ya tapi kita lihat turun yang satu di content bakal diambil oleh parah menjari low free tarret pertama dari low free dan lu lihat ini perbedaan gold difference sekarang udah sekitar 700 dan low free lebih lebih unggul di match kedua ini iya nggak terlalu agresif tapi mungkin nunggu Natalia atau nunggu funinya ya momen yang pas ya sementara Jess no Limit udah sneaky sneaky di top lane ngendip-ngendip dia bakal dikontes gak ya ini ada Ars juga nih Ars untuk mainnya udah gigi banget oke Jess no Limit ya kan kalian salah hit force juga Jess no Limit di belakang juga udah ada Gilda ya iya dari ayo tapi disitu itu ada Cassius udah nungguin ya orang juga udah nunggu dengan sprite of ice Raules juga ada siap-siap masih ada kabel disana Oh 1v1 oh deh dong dong ampir aja dari donkey terkena single tapi ya single stun disitu danger banget ya danger banget nah disini udah bercolek-colek kayaknya ya tartelnya di colek-colek ya oke Ivos bakal dapetin objektif sekali lagi ya ini untuk kedua kali saya ada kontes terlalu jauh hero-hero dari lover bener-bener ya ini Ashi was fighting sama lo free karena emang sebenernya tertol ini penting ya betul dan mereka selalu kalah di tertol karena dia untuk menggendong network yang ketinggalan itu lumayan membantu kayaknya ya lebih ke arah rotasi kayaknya kalau gue bilang rotasi bagus banget kayak lo free Oh ini bakal bahaya banget sebetulnya sudah langsung ke atas mengarah ke Cassius kaya sudah bisa bekerja total bikin oke di maunya waktu dari ABS 1v2 oke donkey berhasil dapetin satu Natalianya dan A1 sekiranya tengah donkian belanja dan di botlane berhasil dibunuh saja near dan kalau gue raso langsung masuk ke arah turutnya dulu iya langsung dia mau kehilangan momen kayaknya dari sini 75 detik lagi bakal ada Lord siapa yang bakal dapetin Lord pertama kali di match kedua ini 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 bakal bahaya banget karena emang lo free sekarang lagi unggul banget dan kita sini Ios one-one dengan Cassius masih ada stun masih ada spirit animal ya di sana oke di bantu juga tambahin dari Rauless udah ada banyak yang beli di sana oh sayang sekali tadi kan terkena ya hampir aja terkena pride of ice-nya udah merah tapi sayang sekali ke gocek dikit belok kanan gak keren banget dan sementara Ios masih menggunakan sprintnya kita lelah sini masih bisa kabur masih ada draker test juga tampak dari oh donkey Aries masih berhasil untuk maju masih ada gusionnya disana ultimation dikeluarkan 3-2 disini dan kita sini Rauless dan sementara donkey terlalu low ada follow juga tampak kita di near ini dia real the sport satu hit lagi dan Abel terakhir berhasil kabur dia bisa muter balik gitu ya padinya heri ya donkey donkey dan alfani double kill apakah langsung ke mid lane langsung di habisin dua suratnya iya mid lane yang bakal diambil lo free bener-bener step-up banget di game kedua ini bagus banget antara Aura Aura A langsung itu dua ultimate dari Gusion dan dari Aurora langsung menunjuk ke Fanny Fanny udah gak usah apa-apa ini bener-bener Gusionnya sakit banget dan juga disini kayaknya jadi banget dari Arsene ini mainin kayaknya bagus banget Oke masih ada ada pause Oh tapi tadi bagus banget ya pergerakan dari Gusionnya ketika Fanny yang masuk datang langsung didegger langsung kena pride of ice dari Aurora yang sakit banget kalau udah jadi imunnya sementara info sendiri dia dia cuma ninggalin seorang tank yang gue rasa emang gak ada damage juga gak ada escape-nya juga kalau gue rasa untuk grog itu agak sulit ya ya disini Louvre oh saya kira bakal dicolek-colek manja Lordnya sepertinya enggak terlalu gegabah ya Louvre walaupun dia sekarang keadaannya lagi menang tapi dia nggak terlalu gegabah langsung ngambil begitu aja dan kita lihat para pemain dari Evo sudah masuk ke arah top oh sayang sekali ada baris itu di Dodge ya mereka udah mulai-mulai main di arah top karena kenapa karena udah ada Lord ya dan oke Ars harus keluar dengan force-nya dan disitu just no limit split push sepertinya ya pas banget timnya bak di atas dia kita fight dengan dia dibawa Solo dapetin surat di bawah emang dia kerjaannya Solo doang Solo doang iya karena biar nge-push nge-deckoy pertahanan dari para main Louvre tapi sayang banget disini di atas gak ada tank bisa dipikir oke iya saya bakal diajar tampaknya Goshan di sini masih ada Raoulos tapi masih ada follow juga tampak dari Donkey Kaesius masih ada stun langsung ke arah Ayos ini bakal jadi fight disini tapi mereka tampaknya harus mundur masih ada Perse Oke langsung aja draggernya sekarang Ars Oh ada ultimate karena belakang Killing Spree masih didapatkan tampaknya oleh carry-nya ada seperti berada di bawah masih ada cable berusaha untuk kabur Aura udah nggak punya cukup energi lagi masih ada Raoulos bakal dikejar masih ada oke double deck yang mati Killing Spree just no limit mencoba untuk masuk masuk ke arah Raoulos tapi ada Stuneware KS bagus sekali lagi-lagi Louvre back up damage ya dari Aurora baik sekali tidak jadi tepik off dan Lord di sini didapatkan oleh Louvre sepertinya tanpa kontes tanpa kontes masih ada Gushen yang bener-bener Gushennya udah unstoppable banget unstoppable dan di sini Natalia masih mencoba post di bottom lane berharap di atas fight dan tapi sayang sekali Minionnya udah gemuk-gemuk habis makan rendang kalau gue rasanya kalau gue rasa di poin ini kayak Aura emang cuma butuh split aja farming farming kalau ada musuh kabur aja yang penting dia farming udah berjadikan itemnya betul nggak usah ikut fight terus ya karena fun itu membutuhkan item defense karena damage-nya itu udah keluar sendiri dari tornadonya semakin banyak-banyak juga oleh just no limit masih berhasil kabur dengan desa tapi kita masih ada ada sekarang terlalu thank you dan oke Oh dan berhasil 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 kabel dan sementara itu ades bakal diciduk oleh tiga pemain dari evos masih ada Stun charge satu cara depan ya retri ada ios ya terhasil aduh ini mama tebal amat near-nir-nir-nir bisa untuk kabur masih ada nature power ambil janir berir ades satu lagi ketakutan lagi ah sprint Oh berhasil dibunuh apakah ini bakal jadi titik balik epicamping dari evos kita nggak tahu juga tapi ilang low free kita pakai low free membuat mistake yang cukup fatal bentar jenis untuk kabur masih ada kayak cedera terlalu masih ada sprint lagi satu dan ulti saja ios harus mati udah bisa ditualkan lancelot gede banget sampai seorang Hilda pun tetap sakit kena damage dari seorang lancelot iya karena emang ya harus dia waspadanya disini cuma lens loss sama gusionnya dan carrynya carry itu nggak kesan tuh karena mungkin mereka terlalu fokus sama gusion sama lensnya sampai carrynya kayak dari tadi cuma free hit-free hit aja dan free hitnya itu damagenya sakit apalagi ke tank ya tentunya ya dan gua senang sama auranya karena dia ngejalnya roll supportnya ini bagus banget lihat dari 14 kill dia kayak punya ada 8 kill participation ya yang jujur kill yang auranya ya pakai mati masih ada stun langsung masih ada sunpo juga tampaknya dongki dongki masih ada ultima juga tampaknya ada sementara ios mencoba untuk kabur menggunakan sprintnya bakal di oke masih ada flicker tambaknya dongki Aura mencoba untuk kabur lagi mencoba untuk ngeret aja ya dan situ kayaknya saran lo didengerin ya iya lo harus farming-farming aja dua assassin disini kayak bakal ngeret tower aja tower yang bakal diambil mereka sementara tiga lainnya bakal kayak mencoba untuk defense ngecoba untuk kayak nge-decoi musuhnya kayaknya disini cukup ampuh ya dua assassin ini mengacak-acak formasi dari lover kita lihat sekarang udah ada dua akhirnya dibawah dua akhirnya tengah dan lanselnya sendiri masih ada purge tapi ios masih bisa sprint dan masih ada pantong jelas wih gila langkah barriernya hampir ya di terobos karena belum dibangun masih lama masih lama dan menurut gue tadi turet abatem di bawah itu cukup mengganggu formasi dari lufri waww waww ultimatenya miss ke arah mana bos mungkin analognya error saudara-saudara tapi kita langsung di dong kita pakai bakal mati masih ada drageri sekarang belakang art mencoba untuk kabur masih ada kripple imun saja disana masih ada sunpo dan doki berhasil kabur tapi kita lihat disini Aura apakah Aura bisa kabur dari Hylos karena disitu ada aurora juga ngejar enggak masih bisa kabur dan satu persatu lihat dia di top lane Natalia udah mencoba menggerogoti toret dari lufri satu persatu diambil disini Ars masih punya purge mencoba untuk kabur ya tapi kita ada krisius Aura bakal mati dan killing spree masih mencoba untuk kiting-kiting disana ada beril juga nir harus mundur biar polo juga dari temennya lihat Natalia ini cukup mengganggu bener gak sekarang tiga apakah bisa dipikup disini kalau menurut gue sih bisa dipikup karena auroranya gak ada yang jagain tanknya ya bener banget dan sementara krisius disini peranin sebagai support ini masih bagus banget sebagai oh siat dan oke masyarakat juga ada pemain jadi sementara harus mati disana berhasil diambil seorang nir tapi kita masih mendominasi nggak berhasil dapatkan dan berhasil dapetin satu masih ada double dagger disana langsung masukkan depan Ars masih dibolong bagus tapi Ios juga datang dan harus mundur juga pernah main lo free dan bagus banget disitu pergerakan tadi bisa mencoba seorang lancelot ya lancelotnya cukup udah jadi dan apakah ini Lord bakal didapatkan oleh e-foss nggak bisa jadi Oh ini item kita lihat eh Natalianya Wow 9200 Lordnya ya udah cukup jadi high lossnya juga udah cukup kuat di ini ini kayaknya dia udah punya 3 item ya cukup thank you Fanny nya juga udah punya Rose Gold Meteor disitu udah punya Athena udah sementara kita para main itu sudah bersiap-siap udah mulai-mulai play around Lord tapi Natalianya tetap ya split push karena disitu penting banget peran Natalia kita dilihat kalau nggak ada Natalia nggak bakal ada dua toret top dan dua toret bottom yang hilang dari Louvre pertama eh kenapa sih Natalia Natalianya Wow dua split push disini atas ada Natalia dibawah depan nih bawah kalau misalnya kalian ditanya suka atas-bawah ini suka atas bawah Oh dua-duanya ya good good sangat man good sangat good ya masih coba untuk badinnya oh masih ada ultima juga Phantom Dead masih berhasil kabur yang menopi klikernya tapi Yos berbanyak sekali berhasil dibunuh dan ada near near terlalu low ada damage sangat kuat pakai dari carry berhasil dapetnya satu tetapi donkipun harus mati Solo Lord Natalia Solo Lord meeeen 3 orang ditukar sama satu Lord worth it gak enggak worth it gua rasa karena mereka bisa end game disini hati-hati masih 28 detik lagi Gosennya bakal tembik oke-nya Oh ya orang Oh Gusionnya bakal tidak mengolah just no limit tapi killing spiritnya lagi-lagi just no limit bakal diambil Oke masih punya jurus menghilang keluarga dengan katsu ayo langsung aja langsung aja Oh 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 Terima kasih telah menonton